Kondisi tersebut memang sangat mengganggu dan menyebabkan seseorang tidak percaya diri, apalagi ketika berbicara dengan orang lain, tentunya orang yang kita ajak bicara pun akan jaga jarak karena tidak nyaman dengan aroma mulut kita. Bau mulut atau disebut juga halitosis adalah bau tidak sedap yang berasal dari mulut seseorang, akibat kurangnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Namun, perlu diketahui bahwa penyebab bau mulut sebenarnya tidak hanya disebabkan karena kurangnya kebersihan pada gigi dan mulut saja, bau mulut yang diderita seseorang mungkin saja merupakan sebuah gejala penyakit dalam tubuhnya, seperti penyakit diabetes, alergi, dan yang paling ditakutkan adalah tanda adanya sel kanker bersarang di tubuh. Untuk lebih jelasnya, inilah beberapa penyebab bau mulut yang perlu kita ketahui. 1. Tingginya kadar asam lambung penyebab bau mulut Tien spasuruan maid penyebab bau mulut yang pertama adalah disebabkan karena kadar asam lambung yang tinggi, saat asam lambung naik, isi perut yang mengandung cairan asam akan berkali-kali menyentuh lapisan halus kerongkongan, dan ketika itu terjadi, maka akan menyebabkan banyak kerusakan pada lapisan kerongkongan. Dan jaringan mati yang menumpuk secara terus-menerus itu akan menghasilkan bau yang tidak sedap. 2. Mulut kering Penyebab bau mulut juga bisa disebabkan karena mulut kering. Mulut kering terjadi saat produksi air liur melambat, dan melambatnya produksi air liur akan menyebabkan kesulitan menyingkirkan bakteri dan sisa makanan yang ada pada mulut. Hal tersebut menyebabkan bakteri dan kotoran mulai terurai dan menimbulkan bau tak sedap dari mulut. 3. Mengkonsumsi makanan yang berbau tidak sedap Tentunya sudah hal yang tidak aneh lagi bila mulut mengeluarkan bau yang tidak sedap. Setelah kita mengkonsumsi makanan yang berbau tak sedap juga, contohnya seperti jengkol, bawang putih, kol dan makanan berbau lainnya. 4. Sinusitis Penyakit sinusitis juga dapat menjadi penyebab bau mulut, karena disebabkan oleh infeksi bakteri dan terbentuknya asbes di dalam rongga sinus, dan apabila asbes tersebut dibiarkan di dalam tubuh, tentu saja akan menyebabkan bau yang tidak menyenangkan, seperti bau busuk. 5. Merokok-merokok dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk dapat merusak gusi dan juga gigi, dan kerusakan pada gusi dan gigi itulah yang akan menyebabkan bau mulut. 6. Bronchitis Penyebab bau mulut yang selanjutnya yaitu karena penyakit bronchitis, penyakit ini bisa menyebabkan bau mulut karena infeksi bakteri streptococcus pneumonia. 7. Infeksi gusi Infeksi gusi juga menyebabkan bau tidak sedap pada mulut, karena bakteri dan kotoran yang berkembang dalam mulut, jadi jagalah selalu kesehatan mulut kita. 8. Radang tenggorokan Radang tenggorokan juga bisa menjadi penyebab bau mulut, karena butiran-butiran kalsium yang sebabkan oleh infeksi amandel, yang menyebabkan mulut mengeluarkan bau yang tidak sedap. 9. Lidah kurang bersih Lidah yang kurang bersih juga dapat menyebabkan bau mulut, karena bakteri dapat berkembang di belakang lidah tanpa oksigen, sehingga mengeluarkan bau tidak sedap, jadi selain harus memperhatikan kebersihan gigi, kita juga harus memperhatikan kebersihan lidah, dengan cara berkumur dengan menggunakan obat kukumur. 10. Gigi kurang bersih Gigi yang kurang dijaga kebersihannya dapat menyebabkan bau mulut, bagaimana tidak? Jika gigi tidak dijaga atau tidak sering menggosok gigi setelah makan, maka akan ada sisa makanan menempel di selah-selah gigi, dan menyebabkan bakteri berkembang di dalam mulut, dan menyebabkan bau tidak sedap pada mulut. 11. Kurang minum Kurang minum air putih juga dapat menyebabkan bau mulut, hal itu dikarenakan, bila kita kurang minum, maka tubuh pun akan mengalami dehidrasi, atau kekurangan cairan, otomatis produksi air liur pun berkurang, dan menjadikan bakteri menumpuk di dalam mulut, dan mengeluarkan bau tidak sedap. 12. Penyakit kanker Dalam sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 90% akurasi dalam mengidentifikasi kanker lambung pada 130 pasien dan menentukan seberapa jauh perkembangan kanker. 13. Alergi Penyebab bau mulut berikutnya yaitu karena alergi, ketika kita mengalami alergi, tentunya kita akan meminum obat, yaitu obat antihistamin, dan penggunaan obat itulah yang menyebabkan mulut kering yang menimbulkan bau mulut. 14. Diabetes Beberapa gejala diabetes miletus bermanifestasi dalam rongga mulut, salah satunya bau mulut, dan gigi goyang, bau mulut di sini disebabkan karena mulut yang kering, dan ketika mulut kering karena produksi air liur berkurang, bakteri pun mulai berkembang dan mengeluarkan bau yang tidak sedap dari mulut. 15. Penyakit liver Penyebab bau mulut selanjutnya adalah penyakit liver, menurut penelitian, orang yang menderita penyakit liver, juga mengalami bau mulut, jadi jangan remahkan bau mulut, mana tahu bau mulut yang kita alami merupakan gejala bahwa kita mempunyai penyakit liver. 16. Gagal ginjal Penyebab bau mulut Image Obat gagal ginjal Coba bau mulut pada penderita Gagal ginjal, disebabkan perubahan metabolisme yang menyebabkan mulut kering karena produksi air liur berkurang, yang menyebabkan bakteri menumpuk dalam mulut dan mengeluarkan bau tidak sedap dari mulut. 17. Kawat gigi Pemakaian gigi dapat menyebabkan sisa makanan dan kotoran menempel pada kawat, dan terus menumpuk. Lama kelemahan, sisa makanan yang menumpuk tadi membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. 18. Gigi berlubang-lubang pada gigi menyebabkan kotoran dan sisa makanan menumpuk pada lubang, dan lama kelamaan membusuk dan menyebabkan bau busuk yang tidak sedap. 19. Ketua Kehamilan bukan kehamilannya yang menyebabkan bau mulut, namun karena mual dan muntah yang biasa terjadi saat hamil. 20. Tindikan di lidah-lidah yang ditindik menyebabkan berkembangnya jamur yang bernama candida abicans, yaitu jamur yang biasa berkembang di bawah kulit dan dilendir-lendir dalam ol dan pernafasan, sehingga menyebabkan bau nafas. Demikianlah penyebab bau mulut yang perlu kita ketahui, Jangan terlalu meremahkan bau mulut, karena selain dapat menyebabkan orang lain jaga jarak dengan kita, juga ditakutkan, bau mulut yang kita alami merupakan sebuah gejala penyakit. Jangan terlalu meremahkan bau mulut, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton